Mams, setiap pasangan memang penting sekali untuk melakukan perencanaan keuangan rumah tangga Sebab, tanpa perencanaan keuangan rumah tangga yang baik, maka tujuan keuangan mams dan debts pun tidak akan tercapai Dengan adanya perencanaan keuangan rumah tangga yang baik, maka bisa membuat mams lebih siap ketika harus menghadapi risiko-risiko hidup ke depannya Untuk menghadapi risiko-risiko kehidupan, mams juga penting untuk mengikuti asuransi lho Tetapi, agar tidak berat dan keuangan keluarga tetap aman, mams harus memilih asuransi yang tepat dan jangan asal ikutan saja ya Menurut Rista Zwestika, selaku co-head advisory finansialku memberikan beberapa tips memilih asuransi yang tepat Apa saja ya mams? Simak penjelasannya di video ini ya Jangan lupa like, komen, dan share videonya Subscribe Youtube Nakita Channel Dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya mams tidak ketinggalan informasi terbaru dari Nakita Berikut cara tepat untuk memilih asuransi yang harus mams ketahui Tentukan tujuan Pertama-tama, kita harus tahu dulu tujuan kita mengikuti asuransi itu apa Apa yang ingin kita lindungi Apakah kesehatan, penyakit kritis, jiwa Karena ada potensi income yang akan hilang ketika kita terjadinya risiko Karenanya, mams perlu untuk menentukan dahulu mana yang akan dipilih ya Sesuaikan budget Selanjutnya, mams perlu menyesuaikan premi yang sesuai dengan keuangan keluarga Seperti berapa yang bisa yang dianggarkan Selain itu, carilah asuransi yang memang sesuai budget dan juga kebutuhan kita Jangan asal-asalan ya mams Sesuaikan yang paling nyaman Terakhir, pilihlah asuransi tradisional atau unit link Sesuaikan saja dengan tingkat kenyamanan kita Namun, perlu diingat bahwa asuransi tidak bicara investasi Namun, asuransi berbicara mengenai mitigasi risiko Karena tidak semua risiko bisa kita tangani dengan tangan kita Tidak semua risiko juga bisa kita kendalikan dengan semua aset kekayaan kita juga ya mams Oleh karena itu, pelajari juga kelebihan dan kekurangan dari asuransi tradisional maupun unit link ya Terima kasih telah menonton!